Hai hai kali ini aku bakalan berbagi soal gimana sih rasanya pindah perusahaan dan tetap sama-sama menjalani profesi sebagai UX writer Nah tentunya menjadi pengalaman yang sangat berkesan buat hidupku apalagi perusahaan yang aku ambil saat ini atau perusahaan yang aku kerja saat ini tuh berbeda jauh dengan perusahaanku sebelumnya sebelumnya kan berbasis kesehatan menangani soal bidang-bidang untuk buah janji konsultasi untuk baca artikel pesehatan untuk pesan jadwal konsultasi ataupun untuk proteksi kesehatan Nah kalau yang perusahaan sekarang berbasis tentang logistik jadi kayak bener-bener dunia yang berbeda dan aku harus menjadi sosok yang adaptif karena seperti yang kita tahu perusahaan rintisan atau startup itu membutuhkan individu-individu yang memang mau bergerak maju bersama-sama dalam ritme kerja yang sangat cepat Nah caraku untuk mengakali gegar budaya bukan gengar budaya sih namanya tapi cara aku mengatasi supaya aku bisa lebih gampang adaptasinya adalah dimulai dengan berkenalan satu-satu dengan teman-teman baru yang ada di sana pasti canggung pasti rasanya takut ditolak pasti ada perasaan malu sungkan atau semacamnya tapi nggak apa-apa namanya orang baru otomatis kita harus lebih dulu untuk menawarkan diri berkenalan kita tanya-tanya karena kunci untuk mengetahui segalanya itu adalah rasa ingin tahu dan rasa penasaran kita nah gimana sih caranya biar kenalan juga tentang dunia logistik aku sering-sering baca media ataupun baca-baca berita seputar logistik itu sendiri karena istilah-istilah yang dipakai antara dunia logistik dan dunia kedokteran tentu jauh beda dan ada istilah-istilah yang memang khusus untuk dunia logistik itu sendiri apalagi tugasku sebagai UX writer dan harus menjelaskan istilah-istilah tersebut supaya orang awam pun yang yang nantinya menjadi bakal calon pengguna aplikasi ataupun website dari perusahaanku itu tetap paham dengan istilah tersebut harus lebih membahasakan istilah tersebut secara lebih gampang supaya lebih gampang dicerna supaya orang tidak terlalu lama berkutat dalam satu halaman tersebut hanya gara-gara kebingungan itu caranya aku sering-sering baca website kompetitor ataupun sering-sering baca jurnal-jurnal yang berbau soal logistik termasuk aku juga memperdalam ilmu UX writerku bagaimana aku bisa mengefektifkan sebuah kalimat bagaimana aku bisa membuat sebuah wording yang tetap mengedepankan empati terhadap user tapi juga tidak melupakan bahwa page itu tuh fungsinya untuk apa kayak gitu nah selain itu aku juga sering minta feedback ke orang-orang sekelilingku misalnya ke UX leadku ataupun ke teman-temanku eh wording ini enak dibaca atau enggak bahkan gak harus teman-teman kantormu ke teman-teman pergaulanmu juga gak apa-apa karena itu kalian bayangkan teman-temanmu itu tuh sebagai calon pengguna websitemu ada bedanya gak sih jadi UX writer di perusahaan yang berbasis kesehatan dengan perusahaan yang berbasis logistik kalau ditanya pasti ada beda tentu karena itu akan berpengaruh ke siapa user kita akan berpengaruh bagaimana demografis dari user kita bagaimana kita melakukan pendekatan komunikasi ke para user itu kita harus mengenali juga bahwa oh dunia logistik itu tuh ternyata gak sesimple cuman kirim barang lalu antar barangnya itu harus melalui berbagai step-step dan harus melibatkan banyak pihak-pihak seperti melibatkan kurir otomatis kita harus tahu bagaimana cara kurir tersebut berkomunikasi bahasa-bahasa apa yang sering digunakan kurir tersebut karena seperti yang kita tahu tingkatan pendidikan juga mempengaruhi seseorang dalam mencerna bahasa dalam mencerna kata dalam melakukan komunikasi itu yang harus aku pahami aku jadi lebih sering mengamati kebiasaan-kebiasaan para penggunaku atau orang-orang yang memiliki karakteristik atau keperibadian seperti para pengguna website perusahaanku nah itu juga terus aku juga belajar banyak menemui UI designer yang berbeda harus berkenalan lagi harus mengetahui cara kerja mereka harus tahu sistem baru pokoknya benar-benar tantangan baru dan ya semoga apa yang aku jalani ini tuh bermanfaat buat para pengguna karena kan kita bekerja gak melulu mencari materi tapi bagaimana kerjaan kita berdampak ke orang lain secara sosial karena seperti yang kita tahu di era sekarang emang UX writer tuh gak sekadir nulis tapi bagaimana mendesain kata-kata di sebuah aplikasi yang kita tahu space-nya juga sangat sempit tapi UX writer harus memutar otak supaya pesan-pesan yang ingin disampaikan tetap bisa ditangkap dengan baik oleh para pengguna seperti itu nah kalau misalkan kalian penasaran soal UX writer aku bakalan cerita di kesempatan lain selamat menikmati selamat menikmati